Kalian harus tahu geng, berikut ini tiga berita pilihan Timnas Indonesia terbaru, terbaik, terpopuler hari ini. Kesombongan pelatih Brunei Darussalam bikin Shin Taeyong naik darah. Witan Sulaiman pastikan Timnas Indonesia tak ubah gaya permainan di leg 2 lawan Brunei Darussalam. Prediksi pemain yang kena rotasi Shin Taeyong di leg 2 Brunei versus Timnas Indonesia malam ini. Tiga berita tersebut menjadi berita Timnas Indonesia paling populer dari Kanal Olahraga dalam 6 jam terakhir. Berikut ini adalah info selengkapnya. Kesombongan pelatih Brunei Darussalam, Mario Rivera, bikin Shin Taeyong naik darah jelang laga Timnas Indonesia di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Mario Rivera dikenal sebagai pelatih yang keras kepala. Pelatih asal Spanyol ini tak pernah mengakui kehebatan Timnas Indonesia, meskipun sang tim 2 kali dibantai skuad Garuda dengan skor 0-7, Piala AFF 2022, dan 0-6 laga i kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Nanti malam, Brunei Darussalam akan menjamu Timnas Indonesia di leg 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Sultan Hasan Albolkia. Mario Rivera seperti tak pernah berkaca kepada sejarah. Ia bertekad membawa Brunei Darussalam mengalahkan Timnas Indonesia. Mario Rivera mengaku sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan dari Timnas Indonesia racikan Shin Taeyong. Pemain tim nasional Witan Sulaiman memastikan timnya akan membuat Brunei bermain bertahan. Timnas Indonesia tidak akan mengubah gaya permainan. Walaupun pada leg pertama sudah menang dengan skor telakwitan Sulaiman mengaku tidak ingin mengendurkan permainan demi meraih kemenangan. Ia menyebut skuad Garuda bakal membuat Brunei bertahan seperti BSU GBK. Semuanya akan bermain total dan memberikan permainan yang terbaik. Tentu saja target kami semua adalah memberikan kemenangan untuk masyarakat Indonesia, ucapnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, bersiap untuk melakukan rotasi pemain dalam pertandingan leg kedua fase pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam. Pada pertandingan leg pertama Timnas Indonesia versus Brunei, Nadeo Argawinata, keeper utama Timnas, tidak terlalu sibuk. Hernando Ari atau Syahrul Trisna Fadillah bisa menjadi alternatif yang menarik. Di sektor pertahanan Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, Rizki Ridho, Elkan Bagot, dan Pratama Arhan telah menjadi pilihan utama sejak menit pertama di leg satu. Namun, pada pertandingan leg kedua yang akan digelar di Stadion Nasional Hassanal Bolkiah, Edo Febriansyah, Pahrudin Arianto, dan Wahyu Prasetyo bisa mendapatkan kesempatan bermain. Tidak hanya di lini belakang, lini tengah Timnas juga berpotensi mengalami perubahan. Sandy Walsh, yang telah dipercayakan sebagai gelandang bertahan, dapat terus diberikan kesempatan, didampingi oleh Riki Kambuaya dan Sadil Ramdhani.